Intro Masih belum puas jalan-jalannya di kota Bandung? Baiklah, gimana kalau kita menuju ke salah satu wisata budaya yang lagi happening saat ini? Taraaa, selamat datang di Chinatown. Sesuai dengan namanya guys, tempat ini nyajin all about China. Berbagai penakornik dan unsur budaya Cina bisa kalian temuin di Chinatown ini guys. Mengingat cowok barat sebagai provinsi dengan multibudaya, makanya dibuatkan tempat wisata ini. Chinatown menghadirkan kearifan lokal orang Tionghoa, di mana pengunjung benar-benar diajak menyatu dengan semua spot yang ada di sini. Memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi, konsep Chinatown dibuat indoor guys. Di sini ada sekitar 30 lebih spot yang dihadirkan. Selain bisa merasakan budaya khas Cina, pengunjung yang datang juga bisa berfotoria guys. Untuk bisa masuk ke kawasan Chinatown, pengunjung hanya memberi tiket sekitar 30.000 aja. Spot pertama yang bisa kalian temukan yaitu museum. Di museum ini, pengunjung bisa melihat sejumlah barang dan perkakas asli dari negeri Cina. Selain itu, kalian juga bakal dapetin ceritakan fungsi tiap barang-barang yang ada di museum ini. Waktu yang disarankan untuk datang ke Chinatown yaitu sore hari guys. Karena biasanya banyak atraksi seni yang dipertunjukkan. Budaya Chinatown merupakan budaya yang paling tua dan kompleks di dunia. Di Indonesia aja guys, warga keturunan Tionghoa dapat ditemui hampir di semua kota. Budaya Tionghoa telah dikenal baik di Indonesia melalui perayaan-perayaan yang sering mereka lakukan. Kayak barang saya ini nih guys. Ini merupakan tarian tradisional dengan menggunakan kostum jupai singa. Masyarakat Tionghoa percaya singa adalah lambang kebahagiaan dan kesenangan. Tarian ini dipercaya mampu membuat keberuntungan. Buat kamu yang mau mampir ke sini, Chinatown ini buka setiap hari ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Semakin sore menuju malam, suasana di Chinatown dijamin semakin romantis guys. Pasalnya banyak banget warna-warna lampion yang menyala. Di sini tuh ada juga spot foto kekinian. Namanya Infinity Room. Ruangan kaca kecil dengan hiasan kelap lip lampu bener-bener bikin wisata di sini makin berkesan loh guys. Selain itu, ada juga berbagai jajanan khas China guys. Tenang, semua makanan di sini dipastikan halal. Karena menjunjung tinggi keberagaman masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah muslim. Satu lagi yang gak kalah menarik nih guys. Di sini, kalian juga bisa menyewa baju khas permaisuri China. Nah, cukup membayar sekitar Rp75.000 hingga Rp150.000 kalian akan didana nih Mbak Putri Raja. Tuh, melih gelis pisang sih eneng. Semakin malam, suasana di Chinatown semakin romantis guys. Bener-bener membanyakan mata dan suasana hati. Apalagi ditambah udara khas kota Bandung yang sejuk.